Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sallallahu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini yang akan saya bahas adalah sistem penggerak rotari. Nah ini paling penting sekali teman-teman. Disimak ya. Disini adalah sistem kerja sebuah rotari atau astanduk ya. Nah disini. Kadang kalau jahitan bagian bawahnya itu bergumpal-gumpal, tidak mau jalan. Nah teman-teman periksa seperti ini coba. Nah ketika nanti jarum naik Nah set ini sudah mengait ya Bagian jarum sudah bertemu di bagian ujung rotarinya Setelah itu nanti benang ini akan mengelilingi teman-teman Nanti coba saya akan ganti menggunakan benang putih supaya tahu Nah ini Nah sebelum ini melewati sini Ini ternyata seperti ini teman-teman Nah dia ini belum gol ya Belum melewati sini Namun ini sudah berputar kembali Saya ulangi lagi Oke jadi seperti ini Jarum turun Nah terus ujung rotari ini posisi jarum sudah pas Cuma bagian rotarinya saja yang kurang pas teman-teman Oke saya ulang disini Nah disini ya Ketika nanti jarum naik Ujung rotari langsung menyambut di atasnya lubang jarum Nah benangnya kesangkut kan Nah setelah ini prosesnya Nah ini sudah mentok disini teman-teman Sebenarnya ini harus melewati teman-teman Ini harus ke atas Namun ini tidak bisa ke atas ya Sudah putarannya sudah membalik lagi Jadi nanti benang akan menggulung di bagian sini Terus masalahnya dimana Oke masalahnya ada di bagian sini Nah oke Di bagian sini ini ada pengayunnya ya Nah disini Ada bagian pengayunnya Nah ini biasanya geser teman-teman Ada beberapa yang menggunakan Ini ada tindiknya Ada juga yang tidak menggunakan tindik Tapi biasanya kita ganti saja Karena mungkin sudah ada retak disini Dan nanti akan saya ganti menggunakan yang pakai mur ini ya Pakai pengunju seperti ini Oke setelah ini baru kita dorong menggunakan palu Bagian sininya Ada juga yang menggunakan sepi disini teman-teman Atau menggunakan tindik ya Silahkan dipukul saja bagian tindiknya Setelah seperti ini Ketika sudah nongol baru dicepit menggunakan tang Seperti itu ya Jadi seperti ini lebih mudah Tapi jika lebih akuratnya Sebenarnya menggunakan sepi teman-teman Karena kalau sudah menggunakan sepi Itu dijamin tidak akan goyang lagi Gitu ya Jadi terserah mau diganti atau disetting ulang Menggunakan sepi Oke Nah ini sudah lepas Nah bentuknya seperti ini teman-teman Nah ini saya ganti menggunakan yang pakai kuncian Nah beda kan Ini kunciannya disini Kecil Bautnya Sedangkan ini besar Untuk harga ini sekitar 6.000 rupiah Di toko online Nah ini sistem terpenting teman-teman Oke kita kandorkan dulu bautnya Oke untuk kasus-kasus yang lain Silahkan ditanyakan di kolom komentar ya Nanti akan saya buatkan videonya Oke Yang penting Jika teman-teman mendapatkan mesin rusak Itu jangan panik Nah kita cari bagian yang berpotensi Pembuat onar gitu ya Pembuat mesin rusaknya apa gitu ya Oke disini penting diperhatikan teman-teman Bagian sini Ini jangan terlalu kondor Ini terlalu kendor banget teman-teman Ini terlalu kendor ya Kalau terlalu kencang Nanti putaran mesin akan jadi berat Nah jadi Harus ada goyangan dikit aja ya teman-teman Nah ini Aja cetok-cetok Tapi jangan terlalu kendor ya Ingat Jangan terlalu kencang Juga jangan terlalu kendor Ini sudah cukup Lalu sementara kita kencangkan Ini jangan kencang banget ya Sekedar saja Karena nanti settingannya ada di bagian sini Sekedar saja Lalu kita setting di bagian sininya Oke saya akan ganti menggunakan benang putih Oke disini adalah settingan terpenting Saya sudah menggunakan benang warna putih Nah disini kita pasang bagian rotarinya Oke setelah seperti ini Coba kita cek ya Nah ini sudah nyangkut Nah ini belum sampai teman-teman Tuh Ini belum melewati sana Langsung dia berputar lagi Nah seperti ini Ini sah Ini tidak akan bisa menyangkut teman-teman Tidak akan bisa menganyam ya Seperti ini Saya ulangi lagi Oke posisi jarum sudah pas Seperti itu Nah Nah seharusnya Ini harus melewati teman-teman Ini harus melewati sana gitu ya Namun ini belum sampai melewati Ini sudah berputar lagi Nah caranya Ini kita geser ke sana ya Jadi rotarinya Ini dimajukan ke sana Nah oke Jadi ini As tanduknya kurang geser ke sana teman-teman Kurang geser ya Coba saya akan geser ke belakang Kita kendorkan dulu Penguncinya tadi Sekedar saja Oke Sudah kendor baru kita gunakan tang Kita tahan rodanya teman-teman Roda mesinnya Yang bagian sini Ini kita tahan Nah sambil diputarkan Nah kita cepit pakai tang Bagian sini asnya Lalu kita undurkan ya Bentar Kita undurkan Posisinya Oke Sepertinya sudah Kita kencangkan dikit saja Jangan terlalu kencang ya Ini belum settingan akurat Supaya tidak geser gitu saja Oke Dan kita cek bagian atasnya tadi Oke Jadi seperti ini Jarum masuk Jarum naik Ujung rotary itu pas Masuk di atasnya lubang jarum Setelah itu Nah Lanjut Melewati enggak Nah itu melewati Ini sudah pas teman-teman Ini sudah akurat Karena sudah melewati bagian sini Gitu ya Saya akan pasang penutupnya Dan coba menggunakan sekoci Pakai benang Oke Kita gunakan sekoci Dan hasil akhirnya Seperti apa nanti Sistemnya seperti ini Oke Jarum masuk Jarum naik Nah itu benangnya Benang putih Bagian sini Ini langsung lewat Nah Ini sistem jahitannya Seperti itu teman-teman Ini adalah kunci Sebenarnya ya Pokoknya jangan bilang-bilang Sama orang teman-teman Ini jurus rahasia ini Ini sebenarnya jurus tukang servis ya Jangan dibocorkan pokoknya ya Nah itu Nah ini sudah akurat teman-teman Tuh Sudah melewati Lagi Masuk Sudah melewati lagi Lagi Masuk Ngangkat Melewati Oke langsung kita tes ke mesin teman-teman Seperti Oke langsung kita coba Menggunakan kain Dan langsung menggunakan Jarum Seperti ini Luar biasa Sukses teman-teman Tuh Oke berhasil Oke dan Kita tes ketebalan Kita lipat seperti ini Jika mesin bermasalah Ketika nanti tanjakan dan turunan Itu lompat teman-teman Kalau ini gimana Nah bagian tanjakan dan turunan Seperti ini Ini aman saja Jadi Luar biasa Sempurna Oke mudah-mudahan ada manfaatnya Kita bertemu di Kasus-kasus selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap semangat Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.